Tahu isi atau kalau di Jawa kita bilangnya Tahu Sumpel Ini dia bahan yang kita siapkan untuk membuat tahu isi atau kita bilangnya Tahu Sumpel Kita pakai 10 biji tahu segitiga yang kita buang tengahnya Kemudian ada wortel, kucai dan kol semuanya kita potong kecil-kecil ya Nah tidak ketinggalan ada chicken powder, minyak untuk menggoreng Kemudian untuk bumbu halusnya nanti kita akan pakai ketumbar, sedikitnya setengah sendok makan aja Kemudian ada lada bubuk, kita pakai secukupnya aja nanti Kemudian ada, karena aku mau pedas jadi kita pakai cabai, bawang merah dan bawang putih Di sini ada satu butir telur dan tepung terigu Yuk kita mulai cookingnya Haluskan bumbu, cabai merah, bawang putih dan bawang merah Kemudian beri setengah sendok makan ketumbar Kita haluskan Kira-kira sudah seperti ini Step berikutnya kita akan campurkan semua bahan sayur ke dalam satu wadah Kemudian kita campurkan bumbu halus tadi Jika teman-teman tidak mau pedas, bisa di skip ya untuk cabainya Karena di sini kita suka pedas, jadi kita pakai cabai Kemudian kita tambahkan 2 sendok teh chicken powder Lalu aduk kembali hingga rata dan tercampur semua bahan dengan bumbunya Nah kemudian step berikutnya, kita akan masukkan sayur ke dalam tahu yang sudah kita buang tengahnya Lakukan hal ini sampai habis Oke, kira-kira sudah seperti ini Dan kita saatnya siap untuk membalurinya dengan tepung Nah ini adonan tepung, kita sudah siapkan Ini di sini kita pakai tepung terigu protein sedang Kemudian kita akan beri Chicken powder Di sini kita pakai 1 sendok teh aja Kemudian Lada bubuk Nah kita pakai secukupnya aja Kira-kira Kemudian Aduk hingga rata Nah kemudian Satu telar tadi kita pecahkan Dan kita campurkan ke dalam adonan tepung Aduk hingga rata Kemudian kita akan beri air Tapi masukkan airnya sedikit demi sedikit ya Supaya tidak terlalu encer Nah oke, aduk kembali Sampai tepung dan telur Benar-benar tercampur rata Jika dirasa kurang air Kita akan tambahkan sedikit air lagi Ingat ya teman-teman Untuk memberi airnya Kita harus sedikit demi sedikit ya Supaya tidak terlalu encer Nah ini kira-kira Sudah seperti ini Saatnya kita untuk menggoreng Setelah wajan panas Kita goreng satu persatu Dengan mencelukan tahunya Kedalam adonan tepung Ingat ya teman-teman Pakai api yang sedang ya Jangan terlalu besar Supaya matangnya merata Dan tidak gosong Oke Ini tuh resep dari ibu aku loh Beliau suka sekali Bikin gorengan-gorengan seperti ini Karena ibu aku dulu jualan Jadi ini salah satu Menu di warung ibu aku Nah ini aku nyontain Apa? Resep dari ibu aku Oke Balikkan Jangan sampai gosong Jangan sampai gosong Jangan bosan untuk membolak-balikannya ya Supaya matangnya merata Dan Sebelah sisinya tidak gosong Nah kalau sudah seperti ini Ini sudah matang Dan kita siap untuk mengangkatnya Nah ini hasilnya Tahu isi sayur Atau tahu sumpol Buatan indah sudah jadi Dan Siap dihidangkan Tahu ini bisa buat camilan Juga bisa buat ide jualan loh Nah Teman-teman selamat mencoba ya Semoga videoku kali ini bermanfaat Dan menambah daftar menu Di keluarga teman-teman tercinta Ditunggu next video aku Terima kasih dan Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 Dadah